Sepanjang sejarah peradaban manusia, ada dua kata yang memiliki sangat banyak makna, dua kata yang membentuk satu pertanyaan, siapa kita? Pertanyaan yang sangat terdengar simpel, namun memiliki jawaban amat rumit. Siapa kita? Siapa anda? Atau siapa saya? Adalah pertanyaan yang hadir dari diri kita sendiri. Saat kita mengalami hal-hal yang mungkin sangat bertolak belakang dengan diri kita sehari-hari, dan memaksa kita membongkar atau mengacak-acak pola pikir kita sendiri, tentang siapa diri kita sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mencoba menjawab hal tersebut dengan teori-teorinya, baik dalam ranah filsafat, psikologi, biologi, dan lain-lain. Namun tetap saja, hal tersebut hanya menghasilkan persilangan pendapat, dan tak menghasilkan titik temu yang kemudian dapat dijadikan acuan sebagai pengenalan diri manusia sesungguhnya. Kebanyakan dari kita saat mendapat pertanyaan seperti itu, akan menjawab bahwa kita manusia, kita tinggal di kota A, bekerja di kota B, warga negara C, dan berideologi D. Namun tidak sesederhana itu, jika ditarik lebih jauh, ketika kita sadar bahwa tak ada lagi jurang pembatas antara kita dan dia, antara dia dan mereka, kita akan mengetahui bahwa kita sama dalam satu titik yang jarang dipikirkan bersama. Lalu, siapakah kita? Apakah kita adalah tubuh? Apakah kita adalah ruh? Atau jiwa? Atau pikiran? Apakah kita yang sekarang sama dengan diri kita yang kemarin? Apakah di masa depan kita tetap akan menjadi diri kita? Percayakah Anda jika tubuh manusia mengalami regenerasi setiap 7-10 tahun sekali, dimana setiap sel berganti dengan sel yang baru, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa kita yang sekarang dalam skala tubuh berbeda dengan diri kita 10 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu, sifat serta pikiran kita sebagai manusia yang acapkali berubah-ubah menandakan tidak ada konsistensi tentang siapa diri kita sebenarnya. Terlepas dari dogma teologis yang memberi tahu siapa kita sesungguhnya, ditambah tradisi yang terkadang memenjarakan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa diri kita sebenarnya, kita yang memiliki identitas murni sebagai manusia, hanya dapat menampilkan atau menunjukkan siapa diri kita, tergantung keadaan serta kondisi yang membuat diri kita menampilkan karakter yang ingin kita tampilkan. Jadi, siapakah diri kita sesungguhnya? Apakah seperti teori tabula rasa yang bicara bahwa kita sejatinya kertas kosong, dan kertas kosong itulah diri kita sesungguhnya, sebelum tercoret banyak hal seperti pengetahuan atau pelajaran hidup yang mengharuskan kita menjadi seperti apa dan bagaimana? Atau kita adalah pikiran, seperti ungkapan terkenal René Descartes yang berkata aku berpikir maka aku ada, Atau hanya kekosongan besar, atau hanya harmoni dari hal yang tampak dan tidak tampak. Sejatinya, yang paling menggambarkan kita untuk saat ini adalah sifat-sifat kita. Tak peduli itu sendiri akan berubah atau tidak, kita hanya harus melakukan kebaikan sebagai gambaran, yang mencerminkan kita sebagai manusia, yang memiliki pikiran dan perasaan, sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi. Terima kasih telah menonton!